Selamat sore pemirsa, rumor soal Presiden Jokowi akan kembali cawe-cawe di Pilkada 2024 mencuat setelah anak dan menantunya di gadang-gadang akan maju bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Lalu seperti apa tanggapan Presiden Jokowi? Kabar ini akan kami hadirkan dalam program Kabar Pemilu. Bersama saya Gina Vita, inilah Kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Ketua DPP PDI Perjuangan menilai ada indikasi Presiden Jokowi Dodo melakukan cawe-cawe pada gelaran Pilkada 2024. Hal ini menanggapi sikap dari Presiden Jokowi Dodo yang membuka peluang untuk melanjutkan penyaluran bantuan sosial beras 10 kg hingga Desember 2024. Menurut Jarod, pihaknya tidak hanya mencium adanya cawe-cawe tetapi melihatnya secara gamlang. Bukan hanya mencium adanya cawe-cawe tetapi melihat dengan jelas dan gamlang. Bukan hanya mencium adanya cawe-cawe tetapi melihatnya cawe-cawe itu gamblang buanget, ketok buanget gitu loh. Kelihatan sekali gitu loh ya. Kelihatan sekali. Ada indikasi upaya kembali penyalahgunaan kekuasaan sama seperti Pilpres kemarin. Maka daripada itu ya kita minta betul penyelenggara pemilu ini benar-benar mengawasi dengan baik. Penganggap politik Adi Prayito menyatakan sulit untuk Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilkada. Menurutnya pada saat pemungutan suara Pilkada, Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden dan tidak memiliki power untuk itu. Kalau bicara tentang Pilkada kan domainnya dua hal. Pertama adalah domain partai-partai politik. Karena apapun judulnya, partai politik itu adalah salah satu instrumen untuk bisa mengusung salah satu calon kepala daerah. Entah itu gubernur, bupati, dan wali kota. Per hari ini saya kira Pak Jokowi bukan ketemu partai. Nah yang kedua tentu saja kalau mau kita hitung secara rata-rata, Pilkada Serentak secara nasional itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Itu persis kurang lebih sekitar satu bulan ketika Pak Jokowi tak lagi menjadi Presiden. Jadi dari dua penjelasan ini saja, menurut saya rumit membayangkan bahwa Jokowi itu akan melakukan cawe-cawe terkait dengan pemilihan kepala daerah di sejumlah tempat yang mungkin terafiliasi dengan Pak Jokowi. Isu cawe-cawe Presiden Jokowi Dodo mencuat setelah anak dan menantunya digadang-gadang maju pada Pilkada 2024. Kaisang Pangarap diusulkan maju pada pemilihan wali kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan istri Kaisang mencuat jadi calon Bupati Sleman yang diusulkan Partai Gerindra. Bubina Sution yang menjadi menantu Jokowi diusulkan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memutuskan tidak mengundang Presiden Jokowi Dodo dalam rapat kerja nasional partai yang akan digelar pada pekat depan. Tidak diundangnya Presiden Jokowi seakan-akan mempertegas bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi memang sudah berakhir. Presiden Jokowi Dodo dipastikan tidak diundang dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan yang akan digelar pada akhir bulan ini. Bukan hanya Presiden, PDIP juga tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketua Sterling Komite Rakernas Jarod Saipul Hidayat beralasan, Presiden saat ini tengah sibuk dan menyibukkan diri. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan, sebaiknya ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya, kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri dan Pak Komar pasti tidak setuju. Jadi, ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Sekali lagi, pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. Nantinya Rakernas akan membahas sejumlah hal strategis, salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan yang akan datang. Sikap dan posisi PDIP Perjuangan itu sebetulnya ada dua macam secara eksternal. Satu, bagaimana sikap dan posisi PDIP Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan. Dan bagaimana sikap dan posisi PDIP Perjuangan menyikapi berbagai macam dinamika biopolitik secara global. Untuk mendorong bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi. Tidak diundangnya Presiden Jokowi Dodo dalam Rakernas, semakin mempertegas bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi sudah berakhir. Keputusan ini juga kian memperkuat bahwa PDI Perjuangan bakal memilih jalur oposisi. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Azhari Narutama, TV One mengabarkan. Kabar Presiden Jokowi menjadi penasihat Prabowo Subianto mencuat melalui pengaktifan kembali Lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Sekitar enam bulan lagi masa jabatan Presiden Jokowi Dodo berakhir. Meski begitu, ramai kabar bahwa Presiden Jokowi akan memiliki jabatan baru di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Jabatan baru tersebut adalah sebagai penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alasan tersebut muncul karena Jokowi dianggap mempunyai segudang pengalaman, mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode. Politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPR RI Fadlizon menyambut baik wacana Jokowi yang akan dijadikan penasihat pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurutnya, hal itu akan sangat baik bagi kesatuan bangsa. Ya pada dasarnya kan saya kira pada gagasan kemarin juga bahwa Presiden-Presiden kita yang masih ada dan masih sehat, masih kuat, akan menjadi sumber wisdom kebanyakan. Jadi kalau menjadi penasehat, Pak Jokowi, ada PSB, dan ada Presiden-Presiden lainnya, saya kira itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik, apalagi bagi kesatuan bangsa. Sementara itu, pengamat politik Effendi Ghazali menilai sebaiknya Jokowi berdiri sebagai bapak bangsa untuk menjadi penyeimbang di antara partai-partai yang ada. Ketika Pak Prabowo ini melanjutkan, gitu ya, melanjutkan Pak Jokowi, nah berarti posisi yang pas itu ya sebagai penasehat Presiden, bahkan ada keinginan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung dulu gitu ya, DPA di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih akan ada di situ ya. Menanggapi kabar soal menjadi penasehat pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia masih menjadi Presiden hingga 6 bulan mendatang, dan masih bekerja sebagai Presiden. Dari Jakarta dan Sleman, Yogyakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PDI Percuangan, Hugua, mengusulkan agar praktik politik uang dilegalkan dalam pemilu. Pernyataan ini pun memantik reaksi, karena politik uang dianggap sebagai sebuah kejahatan pidana. Anggota DPR RI Hugua tiba-tiba mengusulkan soal politik uang yang harus dilegalkan. Usulan tersebut dilontarkan dalam rapat kerja antara anggota Komisi 2 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Pemilu saat membahas evaluasi pemilu. Manipolitik dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu. Karena manipolitik ini kena secayaan ini. Kita juga tidak manipolitik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah manipolitik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau manipolitik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kunjing-kunjingkan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Bukan lagi pertarungan pahala negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Usulan hugwa ini pun memantik reaksi. Pemerhati hukum selamat pribadi menilai politik uang adalah sebuah kejahatan dan melanggar hukum pidana yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Itu adalah kejahatan melanggar hukum pidana dan itu tidak boleh terjadi di Republik Indonesia ini. Kalau itu terjadi maka yang diinjak-injak bukan hanya soal kualitas demokrasi, kualitas pemilihan umum, melainkan juga menginjak-injak hukum positif yang sudah berlaku di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, politik uang acapkali menjadi senjata pemungkas bagi mereka yang ingin bersaing dalam pesta demokrasi. Pundi-pundi rupiah yang digelontorkan di masa injury time diharapkan bisa mendongkrak suara sang kontestan. Lalu, relevankah usulan politik uang yang biasa bertajuk serangan fajar ini diterapkan? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Informasi soal perebutan kursi Gubernur Jawa Tengah akan kami hadirkan. Satu lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Sejumlah nama mulai masuk dalam radar bursa calon Gubernur Jawa Tengah. Sebut saja, mantan Wali Kota Sumarang, Hendra Reprihadi, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, hingga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachi Yassin. Selain itu, nama Bupati Kendal, Diko Ganinduto, juga sudah mendapat restu dari Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak November mendatang. Mantan Wali Kota Sumarang, Hendra Reprihadi, berada di posisi teratas dari hasil survei terbaru calon Gubernur Jawa Tengah yang dirilis oleh Lembaga Survei Indeks Data Nasional. Elektabilitas Hendra Reprihadi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, masih lebih unggul dibandingkan para tokoh lainnya. Saat dikonfirmasi apakah akan maju dalam kontestasi pilkada Jawa Tengah, Hendra Reprihadi lebih memilih sikap diam dan tak mau berspekulasi meski mengantungi elektabilitas tertinggi. Tidak ada. Pak, informasinya dengan elektabilitas Bapaknya naik gimana Pak? Saya belum baca, saya di Jakarta terus. Tapi tetap maju ya Pak ya? Mau maju nggak Pak? Tidak ada komen. Tidak ada komen. Tidak ada komen. Jika dapat rekomendasi dari Bumega gimana Pak? Ini LKPP. Nggak, ini di luar asara ini Pak. Ya, Wes. Nanti kapan-kapan kita ngopi ya? Gimana Pak untuk pilkup ini Pak? Nggak usah komentar lah ya. Kita ngurusin LKPP. Oke, kemudian ya. Jika maju di pilkada Jawa Tengah, Hendra Reprihadi akan bersaing dengan Bupati Kendal Diko Ganinduto yang sudah mendapat restu dari Partai Golkar. Nama Diko saat ini sedang viral di media sosial karena di gadang-gadang akan maju berpasangan dengan artis Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sama Pak Diko Ganinduto Golkar sendiri apakah mau mengusung? Makin viral makin bagus. Berarti fix Pak ke sana? Tergantung hasil surveinya. Golkar kan akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi kalau kita lihat Mei, Juni, Juli angkanya... Sudah ada salah tugas Pak untuk Diko dan Raffi Pak? Diko sudah, Raffi belum. Selain Hendra Reprihadi dan Diko Ganinduto, ada beberapa nama lain yang bakal ikut memperebutkan kursi Jawa Tengah 1. Di antaranya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudar Yono dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin Maimun. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihan Doko, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa mantan wali kota Bogor yang juga politisi PAN, Bima Arya bersafari politik di kota Depok, Jawa Barat. Bima Arya mulai kumpul bareng warga di setu rawang kalong, Cimanggis hingga mengunjungi kantor DPD PAN, kota Depok. Ia mengatakan kunjungannya dalam rangka belanja masalah, yaitu menyerap aspirasi dan keluhan permasalahan di kota Depok. Bima Arya pemirsa mengklaim, sudah ada beberapa partai yang meminangnya untuk maju dalam bursa Pilgub November mendatang dan akan menjalin komunikasi dengan partai-partai lain dengan bertemu para petinggi partai. Pasangan petahana Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, Jawa Tengah, Arief Sugianto Ristawati, perwaningsih kembali maju di Pilkada Kebumen 2024. Arief dan Rista, pemirsa kompak, mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kebumen untuk menyerahkan berkas formulir pendaftaran di kawal ratusan relawan pendukung. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen, Saiful Hadi, beserta jajaran tim penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain PDI Perjuangan, pasangan petahana ini juga mendapat dukungan dari empat partai lainnya, yaitu PAN, Golkar, Gerindra, dan P3. Usai menyerahkan formulir, pasangan Arief Sugianto, Ristawati, perwaningsih, memohon dukungan dan doa restu untuk bisa kembali memimpin Kebumen. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa Menko, Kemaritiman, dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengklarifikasi maksud pesan orang toksik yang disampaikannya kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Luhut mengaku pesannya tersebut agar Prabowo selektif dalam memilih orang-orang yang akan membantunya bekerja di pemerintahan. Menteri-Menteri Toksik itu ditujukan ke mana sih? Nah, ada saya tunjukan sehat, itu umum saja. Yang kan ngapain nanti Pak Prabowo pakai orang-orang yang sudah tahu bermasalah. Banyak orang-orang hebat-hebat, baik-baik anak-anak. Dan saya kira Pak Prabowo sama pandangan. Artinya Pak Prabowo diminta selektif ya? Nah, itu kan sewajarannya. Beliau juga sangat selektif. Kenal Pak Prabowo, dia kan pengen pusat juga. Tapi dia cari orang-orang yang bisa terjadi lebih baik. Jadi janganlah ada Menteri-Menteri, Menteri-Menteri calon Menteri yang punya krek-rekor sudah tidak bagus, masih dimasukkan ke dalam. Dugaan keterlibatan Partai Nasdem dalam kasus dugaan swap dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terungkap dari keterangan sejumlah saksi di Sidang Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saksi baru Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, membeberkan bahwa jika tidak bisa memenuhi keinginan Partai Nasdem, dan SEL menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Pertanian Perihasto Setianto, menjadi saksi baru kasus dugaan swap dan gratifikasi mantan mentan, Syahrul Yassin Limpo. Dalam kesaksiannya, Pertanian Kimmen jika SYL sempat mengatakan dan meminta untuk mundur dari jabatannya apabila tidak bisa memenuhi keinginan dari Partai Nasdem. Hal tersebut disampaikan oleh Prihasto kepada jaksa penuntut umum pada pemeriksaan kelima saksi yang merupakan staf Kementerian Pertanian di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Saksi jelaskan paksaan ataupun ancaman kalau tidak sejalan dengan Pak Menteri, Pak SYL, kan begitu ya, untuk mengundurkan diri saja, kan begitu? Betul. Yang saksi maknai kalau tidak sejalan itu seperti apa waktu itu, pemahaman saksi? Karena banyaknya permintaan-permintaan, kami memaknai kalau tidak dipenuhi permintaan-permintaan tersebut, atau dipaksa dengan tidak sejalan itu, ya. Oh, oke. Ada momen banyak permintaan itu, baru pada saat itulah kejadian yang saksi dipaksa atau diancam dengan kalimat ini? Betul. Pada momen itu ya? Betul. Baik, itu yang saksi pahami ya? Iya, yang kami pahami seperti itu. Baik, kemudian saksi kan juga menjelaskan ada pernyataan kalau tidak bisa, masih di BAP 49 ya, yang terkait partner SDEM, ESLON 1, tidak bisa mengikuti, akan diberhentikan. Kan begitu ya? Betul. Itu pengucapan langsung dari Pak SYL? Itu pengucapan langsung dari Pak SYL. Sedang kasus tugaan suap dan gratifikasi mantan mentan SYL akan terus dilanjutkan hingga jumlah total pemeriksaan saksi berjumlah kurang lebih 60 orang. Dari Jakarta, Zinka Neila, Gunrio, TV One, mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menghari perjumpaan kita di kabar pemilu hari ini. Kata saya Gina Vita pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa. Kata saya Gina Vita pamit.